Pemerintah memilih memperpanjang pembatasan kegiatan masyarakat hingga 25 Juli mendatang. Namun, di tahap pertama pemberlakuan PPKM, sejumlah catatan berah ditorehkan. Seperti tindak tanduk oknum aparat yang syarat kritik. Kendati tak sedikit perilaku humanis ditunjukkan. Sebab masyarakat bawah menjadi kelompok paling tersudut dari kebijakan PPKM. Saya, Sira Safira, Anda menyaksikan cover story 1. Inilah deretan jeritan hati rakyat di tengah ikhtiar Presiden Jokowi Dodo memerangi pandemi. Jokowi memang berada dalam pilihan sulit. Bila memilih melonggarkan aktivitas rakyatnya, itu berarti ada resiko ledakan angka COVID-19 diikuti nyawa warga yang tak mampu bertahan. Tapi jika memaksa warga tidak boleh berkeliaran, ini sama saja membiarkan rakyat perlahan binasa terhimpit beban hidup. Meski sulit, salah satunya harus dipilih. Seandainya atau diperpanjang, saya kira harus ada support yang diberikan kepada kolongan masyarakat yang lebih luas. Jadi betul-betul lebih tepat sasaran, lebih luas, dan lebih banyak yang menerima manfaat. Pemberlakuan PPKM darurat 3 hingga 20 Juli lalu, diakui menempuk riak di kalangan masyarakat bawah. Keluh kesah terjadi di sana-sini. Situasi sulit saat tuntutan dapur terhalang hadangan aparat. Tugas kamu, mengajukan ke sana! Aparat pun tak salah. Mereka bertugas atas perintah negara. Namun, saat cara membatasi pergerakan rakyat dilakukan di luar batas, disitulah masalah muncul. Seharusnya yang dilakukan oleh aparat di tingkat keresut adalah Pertama, yang perlu dilakukan adalah pembubaran terhadap kerumunan itu. Bukan barang dagangannya atau tempat dagangan yang diusang. Yang kedua, tugas aparat adalah memberikan edukasi kepada masyarakat. Menyadarkan sesadar-sadarnya bahwa ini merupakan kesehatan kita bersama yang perlu kita jaga dan itu memerlukan pengorbanan semua termasuk masyarakat di tingkat keresut sekalipun. Inilah kasus di Goa yang sempat menggegerkan jagad pemberitaan. Seorang wanita dipukul oknum Satpol PP saat razia PPKM darurat di kafe miliknya. Tidak ada Pak, kami tidak ada yang namanya anarkis, tidak ada yang namanya marah-marah. Tidak ada Pak. Saya keluar, tiba-tiba langsung ada Sopo PP masuk, tiba-tiba langsung marah-marah. Dan tunjuk-tunjuk istriku, dan saya kan membelah Pak. Belang, eh Pak itu perempuan Pak, lagi hamil Pak. Tiba-tiba Sopo PPKMnya langsung menemper saya. Sudah menemper saya istriku kan marah. Tiba-tiba langsung istriku lagi yang ditampar Pak. Usai viral di media sosial, Bupati Goa angkat bicara dengan tindakan tak manusiawi itu. Si oknum Satpol PP pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan dicopot dari jabatan. Dan saya sekali lagi menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas nama pemerintah Kabupaten Goa menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena ini sudah mengganggu kenyamanan kita. Dan saya juga memohon maaf kepada korban bersama dengan seluruh keluarganya karena ada petugas atau oknum aparat pemerintah Kabupaten Goa yang melakukan kekerasan terhadap masyarakat Kabupaten Goa. Ada lagi kejadian saat seorang oknum polisi memarahi pedagang angkeringan di Bandar Lampung. Video ini pun viral di media sosial. Beberapa warung di Semarang, Jawa Tengah juga menjadi korban penyemprotan petugas Satpol PP yang tengah menggelar razia. Kasus di Goa, Lampung, dan Semarang bisa jadi hanya sedikit kisah dari mereka yang tak berdaya atas tanduk aparat berdalih tugas negara. Kalau kita mau mengunci kebijakan, kita mau melihat kebijakan itu efektif atau tidak itu tidak dilihat dari bagaimana kebijakan itu sendiri tetapi dilihat dari bagaimana implementasinya di tingkat lapangan. Dan itu ada jeda yang luar biasa besar antara apa yang direncanakan oleh pemerintah di tingkat pusat dengan apa yang terjadi di lapangan di beberapa kasus yang kita lihat. Saya kira demikian. Jadi kita perhatikan ya karena kebijakan pelarangan atau pembatasan itu kemudian seolah-olah berubah menjadi pelarangan. Ya ini agak, kalau aksi-aksi yang tidak humanis itu terjadi saya kira karena ketika sampai di level bawah itu dipahami dengan sangat berbeda oleh birokrasi di level paling bawah gitu. Mereka hanya tahu pokoknya nggak boleh jualan, pokoknya nggak boleh makan di tempat. Saya minta kepada Polri dan juga nanti mendagri kepada daerah agar jangan keras dan kasar, tegas dan santun sambil sosialisasi memberikan ajakan-ajakan sambil bagi beras. Di tengah polemik penindakan petugas terhadap pelanggar PPKM yang dinilai kurang memperhatikan sisi kemanusiaan. Tapi masih ada hati nurani untuk warga terdampak pandemi. Selamat menikmati. PPKM disebut-sebut menjadi jalan paling tepat untuk memutus penyebaran corona. Namun, bagaimana nasib pejuang harian yang justru nelangsa dengan sejumlah aturan tanpa mendapatkan uluran tangan? Pandemi corona tak hanya merenggut nyawa tapi membuat ekonomi masyarakat kian merana. Dengan pendapatan harian yang tak seberapa aturan PPKM seakan membuat hidup terasa lebih berat. Adalah Syahri, pedagang bakso malang Sebagai pedagang kakil liru, lima yang mengandalkan penghasilan harian, Syahri berharap pemerintah mengkaji kembali aturan soal pembatasan kegiatan masyarakat. Kalau bisa itu jangan diperpanjang lagi. Kalau bisa, kalau bisa gitu. Kita kan orang kecil ya. Mau ngomong apa kalau Om Reta ngomong itu? Kalau bisa. Ya nggak bisa dipanjang, tapi mikir lah. Kayak saya gitu kan gitu. Kayak saya kayak apa. Kalau dipanjang lagi, kan kasihan juga. Penghasilan segitu. Ya kalau mau aja rumah nggak ngontra. Kalau orang tua puasa sehari kuat, dua hari kuat, tapi anak-anak. Ibaratnya di rendah ya. Mendingan kita ikuti pemerintah tiga hari di kurungan, bisa gitu. Ikuti itu aja lebih enak. Daripada, maaf aja bayar 5 juta. Boro-boro 5 juta kalau dagang cuma 150. Itu kan hitung-hitungnya 5 juta sebulan kan. Namun Pak Syahri bukan satu-satunya yang nelangsa akibat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Ada pula Endang Ulo, si penjual bubur di Tasik Malaya yang sempat viral lantaran harus membayar denda 5 juta rupiah akibat melanggar aturan PPKM Darurat. Denda 5 juta saya keberatan. Ada yang beli, 4 orang. Kata saya, te, maaf. Jangan makan di sini. Kan ini ceng saya ada. Yang belinya ngebel terus gitu. Ngebel terus. Belinya. Tapi udah dikasih tau itu. Ya udah dikasih tau. Kenapa juga masih dilayani gitu kan? Ya ada. Kan namanya juga pembeli ya ngebel. Terpaksa melayani gitu ya? Ya gitu. Jadi apa ada makan di sana? Makan di sana. Ada 4 orang. Terus kena rajia waktu itu? Ya, yang 4 orang kena rajia. Ya. Dan kala itu kedapatan melayani pembeli makan di tempat saat ada razia tim Satgas COVID-19 di Tasik Malaya. Endang pun harus menjalani persidangan secara virtual di Taman Kota Tasik Malaya oleh pengadilan negeri Tasik Malaya. Ia difonis bersalah dan melanggar PPKM darurat dengan putusan sanksi denda 5 juta rupiah atau subsidi dari 5 hari kurungan penjara. Ya, saya kira perlu diperhitungkan terhadap level kapasitas usahanya ya. Kalau misalnya ada pedagang bubur dengan omset katakan 200.000-300.000 sehari yang itu pun sudah dipukul luar biasa dengan PPKM terus kemudian dia didenda 5 juta. Sama seperti misalnya ya, misalnya saya nggak tahu ya, tapi misalnya punya restoran besar dengan omset 50 juta, itu kan tentu saja nggak adil. Jadi, saya kira harus dilihat kapasitas usahanya dan yang paling penting adalah kapasitas potensial persebaran. Kepekaan sosial dari aparat juga perlu ditingkatkan untuk bisa mendengar dan mengerti beban masyarakat, khususnya para pedagang ini, di samping juga mereka melakukan penertiban aturan dari PPKM darurat ini. Harapannya adalah ketika pendekatan-pendekatan secara kekeluargaan yang dilakukan, aturan PPKM darurat ini bisa berjalan lebih efektif. Pemerintah juga harus melihat pada penegakan ini juga secara arif dan bijaksana, upayakan melakukan persuasif terlebih dahulu, dan bagaimana rekayasa situasinya, tentu para pedagang ini diberikan jarak dan memang tidak harus semuanya ditumpuk di dalam suatu lokasi, tetapi kalau memang itu berupa lapakan yang memang dibutuhkan masyarakat secara esensi, ya sebenarnya kebutuhan esensial tidak mungkin dilarang dalam PPKM darurat. Syahri dan Endang mungkin hanya sedikit dari banyak potret penindakan PPKM darurat yang bertujuan menimbulkan efek jerah dan memutus mata rantai penyebaran corona. Kendati demikian, tentu bukan hal yang mudah bagi mereka yang mengandalkan pendapatan harian di masa pandemi saat ini. Selain masalah denda jika melanggar, tak sedikit pedagang ataupun UMKM yang sangat terdampak, bahkan terpaksa gulung tikar. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat selama kurang lebih 2 pekan dinilai sejumlah kalangan tak efektif menekan angka kasus positif pun justru dianggap berpotensi menambah angka kemiskinan. Lantas, masih layakkah pemerintah menjadikan PPKM sebagai senjata pamungkas penanganan pandemi. PPKM darurat yang digembor-gemborkan pemerintah dapat menekan angka penyebaran COVID-19 nyatanya belum berbuah manis. Di paruh pertama pemberlakuan PPKM darurat, bukannya menurun, kurva kasus positif dan kematian justru kian meningkat. Belum lagi, aktivitas ekonomi masyarakat pun ikut terdampak karena tak lagi leluasa mencari penghasilan. Jadi kalau kita bisa melakukan kebijakan pembatasan dengan basis teritorial, artinya mereka tidak bisa keluar dari, atau paling tidak susah ya, keluar dari zona itu, zona tertentu misalnya satu kecamatan gitu. Tetapi mereka tetap bisa mengaktifkan ekonomi di situ, walaupun juga dengan protokol dan pembatasan yang tetap gitu. Nah artinya apa? Artinya ekonomi tetap berjalan di satu sisi, tetapi virus juga bisa dikendalikan. Dengan makin beratnya beban rakyat, uluran tangan pemerintah ditunggu. Warga tentu akan taat bila urusan perut terpenuhi. Selama masa PPKM darurat, pembatasan sosial yang lebih ketat, pengusaha mikro dan masyarakat kelas menengah bawah ini yang paling terdampak. Kenapa? Karena kelas menengah bawah, itu tabungannya lebih sedikit, tidak sedikit yang kehilangan pekerjaan juga. Sepanjang masa pandemi, ada 19 juta orang yang terdampak. Kenapa? Karena mereka betul-betul merasakan dampak yang signifikan ketika diberlakukan PPKM ini persoalan mereka nggak bisa makan. Dan saya kira pemerintah memahami betul ya bagaimana keluh kesah golongan ini. Jadi kalau toh diperpanjang, harus disiapkan skema-skema support yang bisa memastikan mereka tetap bisa bertahan hidup dan tidak kesulitan terutama untuk bahan makanan ya selama pandemi. Saya berada di Kampung Sunter Agung dalam rangka mengawali pemberian sembako kepada masyarakat yang ini nanti akan diberikan menyeluruh yang sudah kita siapkan 200 ribu ton beras yang akan disalurkan nanti dari Bulog. Pedagang kaki lima, warung makan, buruh lepas, sopir angkot mungkin menjadi kelompok masyarakat yang paling terdampak kebijakan PPKM. Nah kita itu kan bantuan sosial sudah ada tapi levelnya sangat terbatas hanya untuk kebutuhan bertahan hidup kira-kira begitu. Nah sementara sebagian besar masyarakat kita itu berpenghasilan dengan cara berwirausaha sendiri. Mereka berkreatif untuk mencari sumber daya sendiri gitu dengan berjualan, dengan segala macam lah intinya. Nah ini kan ruang-ruang UKMM yang tidak tersupport selama ini. Bantuannya cuma ada sekali, itu pun tahun lalu dan itu sudah habis untuk bantuan modal. Maka di bulan September, ini adalah satu hal yang harus diantisipasi angka kemiskinan bisa meningkat lebih dari 1,5 juta orang. Karena ada tekanan yang cukup berat setelah sebelumnya ada pemulihan yang sifatnya semu sampai di bulan Juni. Dan ini harus diantisipasi segera dengan perlindungan sosial yang mencukupi, subsidi gaji, dan bantuan bagi pengusaha mikro khususnya dalam bentuk bantuan tunai. PPKM Darurat mungkin punya maksud baik demi memutus mata rantai penyebaran virus corona. Namun hajat hidup rakyat juga tak bisa diabaikan dan harus menjadi perhatian para pemangku kebijakan. Terima kasih telah menonton!